Intro Manajemen pengawasan sekali lagi harus dilakukan, manajemen kontrol harus dilakukan. Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah mismanagement. Banyak bukti di lapangan bahwa pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang menjadi tidak baik. Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga misalnya tidak tepat waktu, kualitas tidak baik. Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, laporannya yang baik. Tapi hasilnya di lapangan tidak baik. Dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari. Anggaran itu terbatas. APBN juga terbatas. APBD juga terbatas. Jangan diacer-acer. Jangan dibagi rata. Saya ingatkan bulat-balik ini. Jangan dibagi rata, jangan diacer-acer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten Bapak-Ibu sekalian. Dan yang paling penting, kalau anggaranya itu difokuskan, ada sekali prioritas. Kontrolnya itu mudah. Manajemen pengawasannya gampang.